Intro Halo seluruh Untuk hari ini kita akan melanjutkan drama naik haskam yang sudah ku review seminggu yang lalu Ini sorry kalau agak lama seluruh selain memang dramanya rilis seminggu cuma 2 episode HP ku kemarin kena reset gara-gara error Jadi data-data sama editannya hilang semua Ngulang baru aku ngeditnya Jadi agak sorry banget ini Dan kembali lagi kita ingatkan buat kalian yang baru mampir Silahkan nonton drama ini dari awal biar ngerti alur ceritanya Karena filmnya sangat ciamik dan juga horror Yowes tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita meluncur ke alur filmnya Dan ini dia naik haskam episode 3 dan 4 Episode ini dimulai dengan semua murid yang mendapatkan pengumuman kalau Dong Hyun telah tewas Dimana di episode yang lalu Dong Hyun tewas di atas bukit setelah tergelincir saat mencoba mencari batas garis dari permainan Tentu setelah Jun Hee dan kawan-kawan kembali ke dalam gedung retret Dan mengetahui kalau semua tempat itu telah dibatasi oleh garis Mereka pun hanya bisa pasrah jika harus mengikuti permainan maut tersebut sampai akhir Sementara itu ketika Jun Hee masih meratapi tewasnya Dong Hyun saat berada di kantor retret Tiba-tiba telpon yang ada di ruangan itu berbunyi berkali-kali Bukan hanya satu bahkan semua telpon yang ada berbunyi secara bersamaan Namun yang anehnya ketika Jun Hee menjawab telpon tersebut Entah yang bagaimana caranya ternyata telpon-telpon itu adalah palsu Karena saat dicek ternyata semua kabel-kabelnya sudah terputus Bahkan saat mereka mencoba mencari berkas-berkas yang ada di gedung retret Tidak ada satu berkas pun yang tersisa Yang sepertinya ada orang yang sengaja mengurung mereka disana untuk memainkan permainan maut tersebut Setelah mengetahui mereka semua tidak bisa keluar dari permainan Semua murid-murid lantas mulai berpikir keras Sebenarnya kenapa mereka dipilih untuk memainkan permainan maut itu Apalagi ada kasus Juwon yang waktu lalu dieksekusi langsung oleh mafia di antara mereka Tentu fakta itu pun membuat mereka jadi curiga satu sama lain Karena memang sedari awal tidak ada yang tahu identitas masing-masing Siapa saja yang menjadi warga, polisi, dokter, dan juga mafia Dan karena tekanan yang begitu tinggi takut akan mati Mereka pun mulai bertengkar satu sama lain dan menuduh dengan acak Kalau salah satu dari mereka adalah mafianya Dimana Kim So Mi menuduh Yoon Ha sebagai mafia Karena votenya waktu lalu kepada Hyul dan membuatnya tewas Begitu juga dengan Yoon Ha Ia menuduh Kim So Mi lah mafianya Karena ternyata saat Dong Hyun tewas di atas gunung Rupa-rupanya Yoon Ha melihat kalau Kim So Mi lah yang sengaja mendorongnya Sementara di tempat lain karena tidak mau dianggap sebagai mafia Kyung Jun dan kawan-kawannya lantas mencoba merampas ponsel milik Jin Da Boom Untuk memvote seseorang melalui ponselnya Tentu cara itu juga dilakukan untuk membuktikan apakah bisa orang lain melakukan vot menggunakan ponsel murid lainnya Yang ternyata setelah dicoba berkali-kali Nyatanya Kyung Jun tidak bisa menggunakan ponsel Jin Da Boom untuk memvote orang lain Yang berarti permainan ini harus dilakukan dengan adil dan jujur Dan ketika Kyung Jun serta kawan-kawannya masih berusaha keras dengan Jin Da Boom Jun Hee dan murid-murid lainnya yang menyadari hal tersebut langsung menghentikan tindakan licik mereka dengan segera Namun bukannya manut nurut saat dilerai Kyung Jun malah semakin membuat mereka enek Dan karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Kyung Jun Jang Hyun Ho pun akhirnya turun tangan dan memberi pelajaran kepada mereka semua Namun saat Kyung Jun sudah kalah telak Ternyata ia masih mau meneruskan perkelahian itu dengan licik menggunakan sebuah gunting untuk menusuk Hyun Ho Yun So yang tidak tahan melihat kelakuannya Di saat nyawa mereka semua terancam pun mencoba memberi peringatan kepada Kyung Jun Dimana jika ia terus melakukan tindakannya tersebut Maka semua orang mungkin malam ini akan memilihnya untuk default dan tewas Dan setelah mendengar ancaman itu barulah nyali Kyung Jun ciut dan berhenti sok keras di hadapan Hyun Ho Setelah waktu menunjukkan jam 12 kurang 40 menit Semua murid-murid berkumpul di aula pertemuan untuk membahas siapakah yang akan default malam itu Namun karena Jun Hee tidak ingin lagi ada yang tewas Ia pun meminta semua murid untuk mengumpulkan semua ponsel mereka dan tidak memvote siapa-siapa Cara itu dilakukan karena memang sejak awal tidak ada peraturan di dalam game ini Tentang larangan untuk tidak memilih siapa-siapa Mendengar ide itu Murid-murid malah menjadi dua kubu Antara ada yang mau melakukannya dan ada yang takut untuk melakukannya Karena mungkin ada konsekuensi sendiri untuk mereka Namun karena ide itu terlihat lebih masuk akal Ketimbang harus memilih seseorang untuk dijadikan tumbal Kyung Jun pun memaksa semua murid-murid untuk meletakkan ponselnya masing-masing Dan melihat apa yang akan terjadi Dan... Yup, ternyata setelah tepat jam 12 malam Rupa-rupanya strategi itu berhasil dan tidak ada yang harus tewas diantara mereka Tentu semua orang pun merasa lega karena bisa saja melakukan trik ini di setiap malam untuk menghindari game out Namun ketika mereka merasa semuanya sudah baik-baik saja Tiba-tiba Ya, ternyata ada konsekuensi yang tak tertulis dalam permainan itu Dimana ketika mereka tidak memilih siapa-siapa Ternyata rupa-rupanya korban akan dipilih acak oleh sistem Dan malah harus banyak yang tewas karena mencoba menghindar dari permainan Dan ketika mereka semua sudah panik Para murid-murid pun mulai bergegas mengambil ponsel mereka masing-masing untuk mulai memvot Karena dari pengumuman yang terdengar siapapun yang sudah memvot dari ponselnya pribadi Maka ia akan terbebas dari maut dan akan terus melanjutkan hidupnya Namun karena keadaan sudah sangat chaos dan kacau balau Satu persatu dari mereka pun harus tewas karena tidak sempat memvot Sebab ponsel mereka yang tercecer entah kemana Dan ketika keadaan semakin kacau Karena satu persatu dari mereka terus menerus tewas secara mengenaskan Junhee yang merasa bersalah karena telah menyarankan ide tersebut Hanya bisa terdiam, bengong melihat teman-temannya tewas satu persatu Sementara itu di saat semua orang sudah berusaha mencari ponselnya masing-masing Ternyata Kyungjun yang tidak sengaja menemukan ponsel Hyunho Berusaha membalas dendam kepadanya dan membuang ponsel miliknya agar ia tewas Hingga saat beberapa menit berlalu ketika semua orang sudah mendapatkan ponselnya masing-masing Akhirnya permainan pun berakhir dengan Hyunho sebagai korban terakhir Setelah mereka terbangun di pagi hari Mereka pun dikejutkan dengan salah satu siswi yang ternyata Telah dieksekusi oleh sang mafia ketika mereka sudah tertidur tadi malam Dimana siswi yang bernama Joo Young ini dieksekusi dengan cara dicekik oleh sang mafia hingga membuatnya tewas Dan dari kejadian ini sudah jelas Kalau memang diantara mereka ada seorang pengkhianat yakni sang mafia yang akan membunuh satu persatu di saat malam hari Dan karena kejadian yang sangat brutal ini Semua murid-murid pun lantas menyalahkan Junhee karena telah menyarankan ide untuk tidak memfort dan mengumpulkan semua ponsel mereka Dimana tentu setelah semua teman-temannya menyalahkan dirinya Junhee pun jadi sangat frustasi dan hampir saja memutuskan untuk bunuh diri Dan setelah hari kedua dengan banyaknya korban yang tewas Junso lantas meminta semua orang untuk mau membantunya Mengkavani jasad-jasad temannya untuk diletakkan di ruang pendingin Agar mereka tidak membusuk Dengan sisa hanya 15 orang saja Mereka lantas membawa jasad-jasad temannya ke lemari pendingin dengan segera Termaksud Junhee yang ikut membantu Namun begitu semua orang sudah pergi dan hanya tinggal Junso sendiri di ruangan pendingin itu Tiba-tiba ia mendengar ada sebuah suara dari balik lubang di dinding Dan karena penasaran Junso memberanikan diri untuk mencari tahu Namun begitu ia mendekat Tiba-tiba Yap, ternyata sosok hantu wanita itu muncul lagi di hadapan Junso Begitu malam tiba Karena mereka harus memilih satu korban lagi Agar bisa melanjutkan permainan demi bertahan hidup Mereka pun kembali cekcok adu mulut dan menuduh satu sama lain sebagai mafia Hingga percekcokan itu mulai membuat Pak Wura mencurigai Kyungjun sebagai mafianya Alasannya jelas Karena dia malam lalu ternyata tidak ikut mengumpulkan ponselnya Saat dia sendiri yang memaksa murid-murid lainnya untuk mengikuti ide Junhee Namun ketika Kyungjun sudah terpojok Tiba-tiba ia membalikan keadaan dan malah balik menuduh Wuram sebagai mafianya Yang telah membunuh Juyong saat mereka sedang tertidur Kyungjun menyebutkan alasan Wuram sebagai mafia adalah karena dia punya dendam pribadi kepada Juyong Yakni dahulu Wuram pernah ditolak cintanya oleh Juyong dan sempat dipermalukan Dan karena Wuram tidak bisa mengelak kejadian itu Ia pun hanya bisa berusaha membantah dengan Kyungjun yang ternyata sudah memilihnya untuk divot sebagai korban selanjutnya Setelah 15 orang terpecah menjadi dua kubu Kyungjun yang takut kelompok Wuram akan berbalik memvotnya pun mulai memperdaya murid lainnya Agar mau berpihak kepadanya Dengan menyogok ketiga murid lainnya Kyungjun pun mencoba meyakinkan mereka untuk segera memilih Wuram dengan berbagai macam hasutan Yang akhirnya setelah termakan hasutan Kyungjun Wuram pun menjadi target vote dengan pemilih terbanyak Tidak terima dengan Kyungjun yang menargetkannya Wuram lantas berusaha membalas dan meminta Yunso serta yang lainnya untuk balik memvot Kyungjun Tentu alasan kenapa mereka harus memvotnya juga sudah jelas dan pasti tidak seperti dirinya Dimana mereka sendiri tahu kalau Kyungjun adalah siswa bekundal yang suka merundung orang Tambah lagi, seandainya pun Wuram tewas dalam permainan vote kali ini Tentu keesokan harinya Kyungjun akan memvot mereka untuk dijadikan tumbal selanjutnya Dan karena mereka juga menyadari keadaan itu Akhirnya Yunso dan kawan-kawan pun balik memvot Kyungjun untuk menyelamatkan Wuram Setelah dua kubu saling memvot untuk tumbal selanjutnya Yunso yang penasaran dengan sosok wanita yang selalu muncul di hadapannya Lantas mencoba masuk ke dalam lorong yang ada di ruangan pendingin untuk mencari tahu Dengan waspada, Yunso pun mulai menyusuri lorong dengan hati-hati Tapi naasnya, ternyata pijakan dinding lorong tersebut rapuh dan membuatnya harus terjatuh Namun ketika Yunso terjatuh di sebuah lorong lainnya Tidak sengaja, ternyata ia malah nyasar ke sebuah ruangan yang sangat mencurigakan Dimana di dalam ruangan tersebut ternyata ada banyak sekali CCTV yang sedang mengawasi mereka Yang sepertinya dalang dibalik permainan maut ini selama ini terus mengawasi mereka dari tempat tersebut Namun sebenarnya siapakah dalang atau orang yang telah dengan kejamnya menargetkan mereka untuk memainkan permainan maut ini? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya Dan itulah dia Nike Haskam episode 3 dan 4 Karena drama ini masih ongoing dan masih sampai di episode 6 Jadi untuk episode selanjutnya, kalau memang gak ada kendala bakal tak up 2 hari setelah episode ini tayang Jadi mohon bersabar, soalnya channel ini lagi dalam masalah Habis kena takedown kemarin pas upload drama Boyhood Mungkin yang udah sempat nonton tau lah kok kenapa episode Boyhood gak ada lagi di channel ini Jadi mohon bersabar ya Soalnya nge-review film ini agak susah guys Sangat-sangat rawan Itu pun kalau kalian mau tahu, kalau gak mau tahu ya gak apa-apa Cuman ngasih tahu aja kok Jadi ya sudahlah, itu dulu rangkuman kita kali ini Silahkan subrek untuk episode selanjutnya Arigato gojoymasta Dan Ciao